Assalamualaikum, selamat pagi, saya Salafalers Pagi ini aku membuat jus lobak Aku mengonsumsinya setidaknya 1 bulan sekali Manfaatnya banyak, salah satunya untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah Aku memilih lobak putih yang masih muda Dikupas, dicuci bersih, lalu dipotong-potong Agar rasanya enak, aku tambahkan buah yang berasa masam Biasanya aku menggunakan nanas, tetapi kali ini aku menggunakan strawberry Untuk mendapatkan sarinya, aku menggunakan jus ekstraktor pilips Tidak perlu penambahan air seperti pada blender Cara memasang alatnya cukup mudah Ukurannya mungil, praktis di bawah-bawah Ini pemarutnya Sekaligus penyaring yang akan memisahkan sari buah dengan ampasnya Pasang penutupnya Siapkan gelas penampungnya Masukkan buah pada wadah yang disediakan, boleh sampai penuh Oh iya, aku lupa tadi belum mengencangkan penutupnya Kencangkan kanan-kiri Gunakan penekan untuk menekan buah pada saat jus ekstraktor digunakan Putar tombol ke kanan untuk menekan Mengonsumsi lobak menjadi menyenangkan, tidak menakutkan lagi Anggap saja ini jamu dan ini menyehatkan, makanya aku menyukainya Dalam satu bulan, aku setidaknya mengonsumsi dua buah lobak Sampai jumpa di video selanjutnya